Saudara mahasiswa, seperti yang kita ketahui bahwa banyak senyawa kimia yang bergabung dengan air membentuk hidrat. Fakta yang membuktikan bahwa hidrat merupakan senyawa dan bukan campuran adalah A. Senyawa tembaga sulfat mengikat air atau H2O dalam perbandingan tertentu. Misal, hidrat tembaga sulfat mengandung sebanyak 36,07 persen air. B. Sifat visis hidrat berbeda dari anhidrat. Misal, hidrat tembaga 2 sulfat membentuk kristal berwarna biru, sedangkan tembaga sulfat anhidrat berwarna putih. Saudara mahasiswa, berikut akan diperlihatkan percobaan tentang pembuatan kristal tembaga sulfat pentahidrat atau CUSO4-5H2O dari modul 2. Sebelum percobaan dilakukan, maka terlebih dahulu harus disiapkan alat dan bahan antara lain. Pertama, gelas kimia 250 ml. Kedua, gelas ukur 50 ml dan 100 ml. Yang ketiga, neraca. Dan keempat adalah batang pengaduk. Bahan Pertama, larutan asam sulfat pekat. Kedua, keping tembaga. Ketiga, asam mitrat. Keempat, kertas saring. Dan kelima, akuades. Keempat, kertas saring. Selanjutnya kita akan menempuh langkah-langkah kerja atau prosedur kerja sebagai berikut. Pertama, masukkan 100 ml air ke dalam gelas kimia. Kemudian melalui dindingnya, tambahkan 17 ml asam sulfat pekat. Setelah itu, masukkan 1 gram tembaga agar terlihat hasilnya bisa diubah menjadi 5 atau 10 gram tembaga. Kedua, pada tahap berikutnya kerjakan dalam kamar asam atau di luar ruangan. A. Tambahkan 25 ml asam nitrat pekat. B. Aduk hingga semua larut. C. Panaskan sehingga gas berwarna coklat keluar. Ketiga, lakukan penyaringan ketika larutan masih panas untuk melarutkan tembaga yang masih tersisa. Keempat, simpan larutan hingga terbentuk kristal. Kelima, cuci kristal dengan air secukupnya dan lakukan pencucian kristal beberapa kali. Sehingga kristal bebas dari nitrat. Keenam, timbang tembaga sulfat yang telah Anda peroleh. Data-data percobaan yang Anda peroleh dicatat sebagai data hasil percobaan sebelum Anda melakukan analisis dan mengambil kesimpulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.